Halo semua, jumpa kembali bersama saya Akbar dalam channel Yoga with Akbar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana yoga untuk mengatasi rasa cemas dan panik. Dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya kita tidak lepas dari yang namanya masalah. Namun sikap kita terhadap masalah itu menyikapnya tentu berbeda-beda masing-masing individu. Ada yang bersikap secara positif dalam artian bisa tetap berpikir jernih dan juga tenang dalam menghadapi masalah. Namun ada juga yang menyikapi secara negatif. Banyak dari kita yang lari ke hal-hal negatif dalam mengatasi masalah itu. Atau mungkin kabur dari masalah itu. Nah selain itu juga ada pula mereka yang langsung terkena perasaan cemas dan panik ketika menghadapi masalah. Tentunya disini adalah yang berperan penting si manajemen stres kita. Dan itu bisa dilatih dalam dua hal yaitu cara bernafas dan juga tentunya dengan berioga. Sebelum kita mulai tentu saja untuk kamu yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk selalu mendapatkan video terbaru setiap minggunya. Ya sebelum kita mulai latihannya seperti kalian lihat bahwa di video kali ini suasananya berbeda maupun tempatnya juga. Nah saya ucapkan terima kasih kepada Shiva62 yaitu sebuah studio yoga yang berada di Jalan Jati Padang nomor 62 Jakarta Selatan. Kalian bisa cek nanti saya kasih linknya Instagram mereka untuk kelas-kelas yoga yang lain. Kalian mau drop in boleh, mau beli paketnya boleh. Silahkan tanya-tanya ke Instagram mereka lebih lanjut lagi. Kita mulai sama-sama dari posisi duduk bersihlah biasa, senyaman mungkin. Kalau kalian perlu balok silahkan sempilkan balok atau taruh balok di bawah bokong. Letakkan kedua tangannya di atas lutut dengan posisi telapak tangan ke bawah atau ke atas. Senyamannya panjangkan punggung ke atas, ambil nafas. Tegakkan punggung, putar bahunya ke belakang dan buang nafas, penjamkan kedua mata. Kalau di sini memenjamkan mata, kalian tidak nyaman. Dan pikiran kemana-mana boleh dibuka aja matanya ya. Lima nafas di posisi ini. Ambil nafas. Sekarang mulai menghitung nafasnya. Tiap kali mengambil nafas, hitung satu sampai empat. Dan buang nafas, mundur empat sampai dengan satu. Tiga nafas lagi. Pastikan proses bernafas hanya melalui hidung. Inhale. Kemudian exhale, relax. Dua nafas lagi. Ambil nafas, panjangkan punggung ke atas. Kembangkan paru-paru lebih lebar. Buang nafas, relax. Kedua bahu lutut. Terakhir, ambil nafas panjang. Dan buang nafas perlahan. Untuk anda yang menutup mata, silakan buka kedua matanya perlahan. Dan kita kembali lagi ke dalam posisi duduk. Kita akan melakukan posisi nyamping, yaitu posisi cat cow. Letakkan tangan di bawah bahu. Jari-jari tangannya disebar. Dan letakkan kedua lutut di bawah panggul. Silakan dalam posisi jinjit. Di sini lihat ke antara tangan. Kemudian ambil nafas. Pelan-pelan tarik bokong ke atas. Perut ke arah bawah. Bahu ke belakang, lihat ke depan. Ke posisi cow pose. Cukup lihat ke depan, tidak perlu lihat ke arah atas. Atau menenggalkan kepalanya ke atas. Tetap dalam posisi netral. Kemudian buang nafas, tarik lagi. Bokong masuk, perut masuk. Dengkungkan punggung. Tekan lantainya kuat. Lihat ke arah lutut atau ke arah pusarnya. Dua kali lagi, ambil nafas. Bergerak sesuai dengan cara nafas. Kemudian buang nafas, tarik semuanya masuk. Terakhir, inhale. Kemudian exhale ke arah dalam. Ambil nafas, netralkan punggungnya. Kemudian buang nafas, langkahkan kedua kakinya ke depan. Dibuka selebar panggul. Kaki kanan, kemudian kaki kiri. Set up dulu kakinya dibuka selebar panggul. Tekuk lututnya, tempelkan perutnya ke paha tangan di lantai. Silahkan lihat ke jari-jari kaki dengan merelekskan kepala dan bahu atau lihat ke belakang jika kalian tidak pusing. Jangan berusaha meluruskan kedua lutut kalau perutnya terangkat dari paha. Biarkan badan atasnya pasrah ke arah bawah. Kemudian cengkram jari-jari kaki dan juga tumitnya ke lantai. Pegang sikunya dari luar. Lebih jauh lagi, dolong tangan ke arah bawah sehingga punggungnya terasa panjang atau terasa panjang. Boleh tetap statis di posisi ini atau bergerak dinamis. Dengan mentekuk kedua lutut, menggerakkan bokong, pinggang, paha ke arah kanan dan kiri. Rasakan dulu stretchingnya di bagian pinggang di sini. Tetap atur jalan nafasnya. Untuk dua nafas lagi, ambil nafas. Buang nafas. Satu lagi terakhir, inhale. Kemudian exhale. Berhenti di tengah. Letakkan tangannya ke lantai. Kemudian turunkan lututnya satu per satu ke arah lantai. Ke posisi child's pose. Dengan menyatukan kedua jempol kaki. Menempel bokongnya ke arah tumit. Kemudian meletakkan perut di antara paha. Letakkan saja kening dan juga sikunya ke arah bawah. Relax di posisi ini. Kalau di sini tidak nyaman, kalian boleh adjust seret tangannya ke belakang. Kalau tidak nyaman juga dalam posisi ini, boleh menengok ke arah kanan, ke arah kiri. Silakan diatur posisinya. Senyaman mungkin, serileks mungkin. Untuk dua nafas lagi di posisi ini. Satu nafas lagi. Ambil nafas. Dan buang nafas. Letakkan kedua tangannya di atas lutut. Di samping lutut. Press lantainya. Ambil nafas. Bantu badannya bangun. Dan kita kembali ke posisi duduk. Satu pose lagi terakhir. Luruskan kedua kakinya ke arah depan. Kita akan ke posisi pas cimotana sana. Kakinya boleh disatukan. Atau dibuka lebih lebar. Boleh selebar panggul atau lebih lebar. Pastikan pada saat nanti badannya turun. Yang harus kerasa adalah di bagian hamstring dan juga betis. Hindari compression di bagian lower back. Jika terjadi compression di bagian pinggangnya. Kalian buka lebih lebar lagi. Itu boleh. Dan itu masing-masing badan berbeda. Jadi silahkan dirasakan. Dibuka dulu selebar panggul. Ambil nafas. Letakkan tangan di luar kaki. Panjangkan punggung ke atas. Kemudian buang nafas. Pelan-pelan jalankan tangannya ke arah tumit. Jika susah ke arah tumit. Boleh meletakkan tangan. Di tulang kering. Atau sikunya ke arah paha. Relax di posisi ini. Dan relax kedua kakinya. Kalau tadi kakinya flex. Untuk mengejust posisi kaki. Sekarang relax. Dan tiap kali Anda buang nafas. Jalankan tangannya ke arah tumit. Jatuhkan saja badannya ke arah bawah. Lihat ke arah lantai. Atau lihat ke antara kaki. Dua nafas lagi di posisi ini. Satu nafas lagi. Jika kalian masih kurang. Atau terasa nyaman sekali di posisi ini. Boleh menambah. Mungkin lima nafas lagi. Dan pelan-pelan. Bantu badannya bangun. Ambil nafas. Dan buang nafas. Kita kembali ke posisi duduk. Atau ke posisi safa sana. Bagian meditasi. Kalau kalian punya banyak waktu. Silahkan lakukan meditasi. Kalau misalkan habis ini. Mau melakukan aktivitas lagi. Biasanya lakukan ini pagi hari. Kalian silahkan lakukan posisi duduk aja. Dan atur lima nafas di sini. Itulah tadi latihan kita. Saya sarankan berlatih setiap hari. Biar terbiasa mengatur nafas yang pertama. Yang kedua. Biar pikirannya. Atau pada saat perasaan panik dan cemas itu menyerang. Kita dapat meng-counternya dengan nafas. Dan juga pose-pose yoga. Nah itulah tadi latihan kita. Jangan lupa like dan share video ini. Dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Stay calm and healthy. Namaste. Terima kasih telah menonton.